Hari kedua, GDC dan GCA Hari ini kita bagi tugas Agit dia ke GCA, aku ke GDC Karena aku banyak meeting disini, Agit banyak meeting disana Dan hari ini cuacanya hujan Hujan lagi, tapi tidak sedingin waktu hari pertama di US Wow, ada kebakaran sepertinya Hujan lagi, terlalu lama, 5 menit, keluar dari sini Artmu beneran 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 Jangan lupa, kamu beneran 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 Hari ini ada antrian, lebih sepi ya Dan ini ada stickers Kalau tidak mau deketan merah Kalau oke Kalau kemarin kita tuker batch di North Terus merchandise di South Kita sekarang mau lihat beberapa tof yang ada di West Nah ini kita lagi mau jalan ke Moskown West Disini Lihat kita lihat Itu ada GDC main stage Kita mau ke atas sekarang Kita menuju ke Web3 Summit Terima kasih telah menonton Todo itu Tidak Tamara Benar Selamat malam Selamat malam Femaku Tidak Amerikan Kip Ada banyak banget antrian nih, pada mau ngantri kemana nih Wow Oke, tadi udah masuk ke salah satu talk yang ada di dalam Cuma buat lihat-lihat aja, jadi pasnya itu kan kita ada macam-macam ya Ada pas yang paling murah, yang ekspo, ada pas yang summit, yang buat sini terasa doang Ada pas yang core, Rabu, Kamis, Jumat, dan ada all pass gitu kan Jadi setiap ruangan-ruangan ini nih, kita di depan di scan dulu nih Apa, badge-nya, yang ininya nih, apakah badge kita bisa masuk ke dalamnya Yang gratis-gratis, yang bukan gratis juga, yang ekspo, yang paling murah itu biasanya sponsor konten Jadi kayak ada Exola, ada Adobe, ada Google Jadi mereka ngebayarin buat masuk nih ke dalam bikin sesinya, ekspo pun bisa masuk Cuma kalau sesi-sesi yang high demand, yang keren-keren lah, yang bakal masuk di DC Full Itu biasanya butuh yang, kalau hari Senin selesai ini kayak sekarang, butuh yang summit Kalau yang nanti Rabu Kamis, butuh yang core atau all access Nah, menariknya disini, speaker-nya kan banyak banget ya Dan, apa namanya, sesi-nya juga banyak banget Nah, dia itu kalau jadi speaker, itu nggak dibayar, tapi dapatnya all access Jadi makanya banyak yang apply juga buat jadi speaker, biar bisa masuk ke all access Ini metode yang, ya, unik sih ya untuk dilakukan Oke, jadi hari ini masih ada meeting lagi cukup banyak sampai malam Cuma, mostly tadi ya, kayak di area hotel yang tadi, mostly meeting di luar Karena area eksponya baru buka tuh hari Rabu, jadi nggak bisa meeting di ruang ekspo Walaupun sebenarnya banyak juga yang sempat ngajak meeting di tempat-tempat kayak gini nih, di West Ini kan kita di West Muscon, nih Itu bisa juga meeting-meeting di tempat kayak gini Tapi, habis ini meetingku di toko kopi kayak Starbucks gitu, namanya Blue Battle Oke, jadi sekarang mau jalan ke sana dulu ya Oke, kita Kita udah selesai makan siang Terus sekarang kita mau on the way ke meeting selanjutnya di Kepok shop di Blue Battle Dekat hotel setempatnya, jadi cukup dekat, cukup tempat Dan sudah nggak hujan, harusnya Let's go Sampai tinggi ya kita lagi mau pindah ke tempat meeting berikutnya ke tempat meeting berikutnya, tapi ini gerimis tapi anginnya wuh badai yang pakai payung udah ketip angin semua payungnya so let's go nah Mariot ini hari ini ada tiga meeting nih di sini nih nah ini jadi hotel favoritnya orang-orang buat meeting ini adalah hotel Mariot Marquis tepat banget sama area GDC aku hari ini ada tiga meeting di sini jadi meeting pertama kedua dan ketiga semuanya pindah kesini apalagi gara di luar badai jadi semua orang yang pada pindah meetingnya di sini terus nanti beres dari meeting di sini selanjutnya ada networking dinner di host sama Google Play di sebuah restoran juga nggak jauh dari hotel di hotel yang di Hayat jadi memang Hayat itu ternyata juga cukup strategis ya lokasinya dekat dari mana-mana Oke kita langsung aja ke lokasi networking dinner oke oke jadi sampai sini aja untuk video hari kedua di US semoga bermanfaat kita ketemu lagi di video berikutnya ya bye 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 oke 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 selamat menikmati